nah tadi sudah resolusi spasial sekarang resolusi spektral nah resolusi spektral ini mungkin terkait dengan yang disampaikan paling sebelumnya itu ada panjang gelombang panjang gelombang cahaya tampak atau visible length ada near infrared ada microwave bagaimana kemudian panjang gelombang tadi itu direpresentasikan dalam desain sensor itu akan menentukan nanti seberapa detail objek tertentu akan diidentifikasi berdasarkan spektralnya nah lansat itu ada 7-11 band atau kanal kanalnya disini gitu ya seperti inilah kanalnya contohnya modis ada 36 band lebih banyak dari lansat hiperspektral itu lebih banyak lagi ada 256 contohnya aviris misalkan gitu ya ada juga hyperion 220 bands gitu ya atau eo-1 itu juga sama 220 bands lebih banyak ini ya nah sehingga kita bisa membedakan objek di permukaan bumi berdasarkan karakteristik spektralnya gitu ya contohnya seperti inilah misalkan kalau kita menggunakan apa yang tadi di awal spektro radiometer ya spektro radiometer itu itu bisa mengambil pola spektral itu dengan interval 0,2 eh 2 nanometer jadi 2 nano jadi sangat detil 2 nano 2 nanometer berarti 0,00 mitron gitu ya 0,00 mitron dia bisa 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 mengcapture itu sehingga dia bisa menghasilkan gambar seperti ini polanya begini gitu ya pola pola ini nah kalau langsat tadi ada 7 band berarti dia bisa mengcapture contohnya misalkan disini ada band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 band 6 Eben 7 misalkan terus gitu selanjutnya nah nah bila sensor tadi memiliki apa karakteristik resolusi spektral yang tinggi berarti kan dia banyak begitu ya banyak berarti dia bisa membedakan pola-pola ini dengan lebih detil kan contohnya misalkan ini conifer decidus grass ini ada tipe apa vegetasi kan tipe vegetasi yang namanya vegetasi pola umum akan seperti ini gitu ya polanya akan seperti ini tetapi pola ini kan hanya pola umum sedangkan kita bisa mengidentifikasi lebih detil terkait dengan ini tadi jarak ini kan ini beda gitu ya ini juga beda nah kita bisa mengidentifikasi spesies dengan menggunakan perbedaan spektral jadi ini spektral signature gitu ya dari objek-objek yang berbeda sehingga kita bisa tahu dimana sih vegetasi yang sehat dimana sih vegetasi yang sakit bila ininya banyak gitu ya beninya banyak mungkin Pak Lu sudah jelas ini ya terkait dengan ini tadi seberapa kalau pohon seperti apa pantulan spektralnya yang lebih banyak ditangkap oleh sensor gitu ya seperti apa kalau daun yang sakit atau pohon yang sakit gitu ya seperti itu ini karakteristik spektral atau resolusi spektral nah ini yang dimiliki oleh lansat itu seperti ini jadi lansat itu bukan merekam ini semua nih gak merekam ini titik-titik ini semua tapi yang merekam adalah ini ini band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 disini band 7 disini gitu ya ininya disini kalau ininya nanti banyak kalau spektral kanalnya ini banyak itu kan dia bisa merekam atau mengidentifikasi objek lebih detil lebih detil objek yang bisa direkam oke ini karakteristik temporal atau resolusi temporal atau disebut juga revisiting time gitu ya ini contoh data lansat jadi lansat akan merekam objek yang sama di permukaan bumi setiap 16 hari jadi dia akan kembali lagi ke tempat yang sama contohnya ini 1 Juni 2001 disini nanti dia akan kembali lagi ke tempat yang sama atau disini setelah 16 hari atau 17 Juni 2001 lanjut lagi ke titik yang sama nanti kembali lagi pada saat Juli 3 Juli 2001 gitu ya nah itu yang namanya resolusi temporal revisit time gitu ya lansat 16 hari mau disitu satu hari sebetulnya ini kemudian obview atau komersial ini komersial orbit komersial sensor itu itu biasanya itu dia apa tergantung pesanan gitu ya bisa diarahkan ininya jadi mengambil datanya dimana gitu ya nah dia bisa merekam itu sehingga disininya bisa sampai 2 hari nah ini ini resolusi radiometrik ini kedalaman data yang diambil sebetulnya jadi ada yang 8 bit 9 bit 10 bit 12 bit dan seterusnya nah karakteristik radiometrik itu itu akan mempengaruhi nanti kedalaman datanya ini misalkan ini paling mudah kalau 2 bit berarti hanya membedakan nanti hitam dan putih saja untuk objek gitu ya kalau 4 bit itu ya seperti inilah bisa dibedakan yang 8 bit begini 16 bit seperti ini jadi lebih detail maka akan lebih akurat dia membagi datanya gitu ya bagi datanya lebih baik gitu ya nah tapi biasanya yang 8 bit seperti ini 8 bit atau 255 0 sampai 255 itu sudah cukup untuk membedakan objek-objek yang ada di permukaan bumi gitu ya sudah sangat cukup baik nah ini kuis kuis yang apa namanya saya berikan untuk melihat pemahaman kalian terkait dengan materi yang sebelumnya silahkan dilihat kuis ini dan kemudian di jawab ya pertanyaan seperti ini yang pertama gambar yang sebelah kiri jadi ada 2 kuisnya yang nanti di submit via google form google form atau nanti nanti akan saya informasikan selanjutnya tapi kuisnya seperti ini yang pertama ini ada 3 3 bola gitu ya 3 bola yang tulisannya radiometrik spektral spasial nah ini adalah resolusi tadi yang saya sampaikan ya atau bisa kita ubah deh yang ini jangan radiometrik tapi ini temporal temporal spektral spasial ini orang lagi main bola gitu ya lagi main sirkus yang pertama pertanyaannya apa yang dapat kalian jelaskan dari informasi 3 bola ini orang lagi main sirkus gitu ya ini kalian tuliskan opini kalian yang kedua ini kita udah bahas terkait dengan platform dan sensor ya nah kita bahas platform dari kedua platform ini platform satelit platform pesawat dan juga nanti drone mungkin ya bisa ditambahkan drone itu apa yang bisa kalian peroleh informasinya terkait dengan data yang nanti kalian peroleh gitu ya karakteristiknya seperti apa sih kalau satelit kira-kira bagaimana sih kalau satelit ingat kalau satelit itu itu jaraknya itu ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer di pemukaan bumi dan dia berjalan pada orbitnya kalau ini pesawat udara itu dia lebih dekat ke bumi gitu ya lebih dekat ke bumi dan dia berjalan tidak pada bukan ada orbitnya tetapi dia berjalan tergantung dari pilotnya tergantung dari misinya kata-kata kunci itu yang kalian coba hubungkan dengan ini platform-platform beriman menurut kalian gitu ya baik itu terkait dengan quiz selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan contoh-contoh satelit yang menjadi alternatif untuk dipergunakan baik ini satelit lansat jadi satelit lansat itu yang ditampilkan disini adalah satelit lansat 7 ETM plus ini adalah satelit lansat 8 olitis diingat tadi ada platform ada sensor satelitnya adalah satelit lansat 7 sensornya ETM plus kalau ini lansat 8 sensornya adalah olitis gitu ya ini gambaran satelit lansat bisa kita lihat ini ada kira-kira apa ini sayapnya untuk apa nih kira-kira bentuknya bentuknya seperti ini jadi ini adalah sumber energi untuk satelit ini bergerak gitu ya jadi ini kan satelitnya itu ini apa perlu energi nah itu energinya diperoleh dari ini solar panel ini gitu ya macam-macam ada yang satelit yang solar panel nempel di badannya sini gitu ya macam-macam ada yang sayapnya 2 tergantung dari desain desain satelit ini kategoris peta dari data lansat jadi data lansat itu merekam objek pada panjang gelombang kalau lansat 7 etm itu ada 7 band multispektral dan 1 band manchromatik begitu ya nanti ada band 1 band 2 band 3 band 7 band manchromatik band manchromatik ini ya resolusi spasialnya 15 meter kalau ini resolusi spasialnya 1-7 ini maaf 1 2 3 4 5 6 eh 1 2 3 4 5 7 itu 30 meter resolusi spasialnya yang 6 ini ini itu 60 meter resolusi spasial 60 meter itu band 6 itu diperuntukkan untuk thermal sensornya sensor thermal jadi kalau ada penelitian menggunakan lansat 7 itu untuk penelitian suhu misalkan suhu permukaan atau suhu udara gitu ya itu menggunakan band 6 sensor thermal nah ini adalah contoh citra lansat yang ditampilkan dalam kombinasi band yang berbeda-beda ini ada kombinasi band 432 itu warnanya seperti ini warnanya yang dihasilkan dan ini band 742 warnanya seperti ini mini partikum juga sudah kalian lakukan mengubah-ubah kombinasi band ini untuk mengidentifikasi objek intinya adalah bahwa dalam identifikasi objek itu itu kita bisa apa membedakan bisa membedakan objek berdasarkan kombinasi ini gitu ya contohnya misalkan air keruh dan air jernih itu sulit kita identifikasi kalau kita menggunakan band misalkan 742 seperti ini karena air akan dilihat sebagai objek yang berwarna hitam semua tapi kalau kita menggunakan 321 contohnya ini ada 321 maka nanti objek air akan bisa dibedakan kalau air itu keruh dan air itu jernih begitu ya begitu juga dengan vegetasi ada vegetasi-vegetasi tertentu yang tidak bisa dibedakan contohnya misalkan ini gitu ya objek ini dibandingkan dengan objek ini ini kan dua-duanya adalah vegetasi misalkan saya tidak tahu juga karena lokasinya ini yang di manafika jadi yang hijau itu kita bayangkan ini adalah vegetasi kalau ini vegetasi ini vegetasi misalkan ini vegetasi kalau kita lihat ini ada vegetasi kita bisa sulit membedakan objekan yang ini dan ini gitu ya sama tidak kira-kira kan terlihat sama ya misalkan disini dengan disini sama-sama hijau gitu ya tapi kalau yang ini yang kombinasi band ini kita bisa membedakan dengan jelas bahwa yang disini itu jelas berbeda dengan yang disini kenapa karena warna merahnya pun berbeda gitu ya jadi ada beberapa objek yang kemudian umumnya sih vegetasi dan juga mungkin air jernih air teruh gitu ya vegetasi itu kadang contohnya misalkan vegetasi sawit tanaman jati karet hutan itu semuanya vegetasi gitu ya tapi nanti akan mudah dibedakan bila kita menggunakan band yang pas kombinasi band yang tepat gitu ya kita bisa bedakan dengan lebih jelas oke ini kembali ke tadi karakteristik band tadi jadi kalau lansat 4 5 7 itu berada pada panjang gelombang yang kentang panjang gelombang yang sama seperti ini hanya berbedanya mungkin nanti kalau yang lansat 4 5 itu termanya itu 120 meter ukuran pikselnya kalau yang ini 60 meter kalau yang lansat 4 dan 5 itu tidak punya pankromatik band band pankromatik itu band yang ukuran pikselnya biasanya lebih detil dibandingkan dengan band-band multispektral nah ini lansat 8 lansat 8 bisa kita perhatikan ininya cukup rapat apa namanya panjang gelombang ini lebih banyak jumlah bandnya lebih banyak ada 11 band band 1 sampai band 9 itu multispektralnya dan 8 man kromatik lalu ada band termalnya ada di band 10 dan band 11 jadi kalau kita bandingkan antara karakteristik lansat 7 dan krasat 8 itu seperti ini bisa kita lihat bahwa rentang nilai band-nya itu yang lansat 8 itu lebih sempit dia lebih sempit ini lebih sempit dibandingkan dengan ini misalkan ini tidak sama nih lansat 8 dan lansat 7 kalau lansat 8 itu band 5 lansat 7 itu band 4 lansat 7 itu band 5 lansat 8 itu band 6 gitu ya nah ini ini berbeda juga panjang gelombangnya nah sehingga keuntungannya apa dengan menukar lansat 8 dengan panjang gelombang rentang panjang gelombang yang lebih sempit seperti ini ini menghasilkan identifikasi objek yang lebih jelas gitu ya lebih jelas intinya lebih tajam membedakan objeknya lebih tajam dibandingkan dengan lansat 7 ini data format ini mungkin sudah dibahas juga kalau Pak Lili ini terkait dengan apa namanya digital number ya nilai digital dari masing-masing pixel ini ini mengidentifikasikan karakteristik objeknya nilainya seperti apa gitu ya untuk band 1 sampai band sekian gitu ya nah untuk lansat nih terkait dengan lansat di Indonesia itu petro nya seperti ini petro itu adalah jalur lansat mengambil data di permukaan bumi gitu ya jadi sudah ditentukan jalur pengambilannya ini petro nya gitu ya seperti ini Indonesia itu di cover oleh 250an sin nanti kita sebut sin ya petro ini sin jadi 250 255 sin gitu ya nah kita bisa bayangkan luas Indonesia kita gitu ya 255 sin nah 1 sin itu kurang lebih sekitar 184 kilometer swat swat itu ini gitu ya ukuran itu namanya swat swat itu panjang ini ya dari panjang ini ke sini gitu ya ini ke swat jadi dia berada dari otak ke selatan balik lagi gitu ya nah misalkan lansat mengambil data ini atau meng-capture lokasi di sini di Bogor ini ini akan kembali lagi ke tempat ini itu setelah 16 hari nah itu yang dinamakan resolusi temporal atau revisit time gitu ya jadi dia mengambil ke sini lancar jangan semutar dulu ke sana gitu ya ke kutub selatan dulu terus ke kutub utara gitu ke sini baik gitu ya nah 8 atau lembaga antara kisah dan penerbangan nasional itu sudah menyediakan sebetulnya katalog data lansat yang mereka develop sendiri jadi bisa diakses di sini ya kalau mau coba mengakses datanya tapi kadang kita mengakses langsung ke situsnya nasa gitu ya yang ada di sini nah bisa mengakses data lansat itu dari sini lansatlog.usds.gov ada juga yang dari glowfish.usds.gov ada yang dari ini ada yang earthexplorer.usds.gov yang paling sering sekarang untuk mengakses data itu di sini di earthexplorer.usds.gov karena ini lebih apa lebih simple dan juga lebih mudah untuk dipergunakan nah ini kalau tampilannya yang glowfish.usd.gov itu seperti ini tampilannya nah ini yang petro tadi yang saya cerita tadi itu seperti ini petro nya dulu data ini ini sangat mahal satu data ini saja satu data scene ini ya satu scene ini ini harganya sekitar 500 dolar dulu data itu itu akan lebih murah kalau menjadi data archive data archive itu kalau sudah ada yang beli jadi kalau datanya sudah ada yang membeli maka pembeli kedua itu harganya hanya 25% gitu ya dulu nah sekarang data ini sudah dibuat gratis gitu ya sudah free datanya sudah free sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan keseluruhan data lansat untuk seluruh permukaan bumi masuk Indonesia gitu ya jadi memulai data se-Indonesia pun itu dimungkinkan sekarang gitu ya yang dibutuhkan apa yang dibutuhkan adalah koneksi internet untuk mendownloadnya gitu ya download datanya jadi kalau data-data disini ada tulisannya downloadable ini artinya dia sudah bisa di download gitu ya ada yang belum bisa di download tapi kita harus merequest dulu tapi nanti 2-3 hari akan kita peroleh link untuk mendownloadnya nah mungkin bagus juga nanti dicoba ini web explorer seperti ini nanti kita masukkan petro nya kemudian kapan kita data pengambilan kapan yang akan kita peroleh datanya gitu tinggal dimasukkan kesini ya kita ingin memperoleh data tahun 2015 15 misalkan antara bulan Januari sampai bulan Juni misalkan kita tinggal masukkan kesini tanggal disini ya oke untuk dapat mengakses ini masuk kesini itu nanti kita harus registrasi dulu nanti ada tahapannya juga nanti kita bisa sama-sama lakukan ini seperti ini kita harus user registrasi dulu gitu ya nanti bisa dicoba juga daftar dulu nanti masukkan informasinya nanti konfirmasi email dari USGS kalau kita sudah terregister disana gitu ya nah lalu nanti kita coba lakukan bagaimana cara menonload datanya bisa dicoba juga gitu ya oke seperti ini jadi datanya sangat banyak bukan cuma data lansat tapi datanya banyak gitu ya dari mulai lansat dari mulai data radar sentinel banyak gitu yang ada disini baik yang masih data row atau masih data digital number maupun data yang sudah hasil klasifikasi itu ada juga seperti ini kita akan contohnya data line cover ini data yang sudah diklasifikasikan oke nanti dicoba ya coba mendownload datanya nanti tahapannya bisa diikutin slide ini ya jadi mulai memasukkan tadi data set apa yang akan diperoleh waktu pengambilan kapan lalu ini hasilnya lalu disini ada data bisa langsung di download yang ini bisa langsung di download klik ini langsung di download tapi ini kan satu-satu ya nah untuk dapat mendownload data semuanya bisa langsung dimasukkan ke sini dulu disini yang ini gitu ya bisa dimasukkan ke sini kalau melihat quick looknya atau view nya seperti apa nah seperti inilah nanti di klik ini klik seperti ini gitu ya nanti bisa di klik yang ini juga yang ini langsung kelihatan seperti apa masih datanya gitu ya seperti itu nah untuk mendownload data kalau banyak itu bisa pakai ini namanya book download application gitu ya jadi kalau kita menggunakan data tadi dimasukkan ke sini yang ini tadi ini namanya book download gitu ya nanti itu akan masuk ke sini nanti kita tinggal download nanti kita tinggal aktifkan ini nanti bisa kita download lebih banyak nih langsung sekaligus ini namanya book download application langsung banyak misalkan langsung 10 data kita download download gitu ya nanti kita langsung terdownload secara otomatis disini gitu nah ada juga beberapa situs yang kemudian menyediakan data lansat hasil pengolahan contohnya misalkan ini labiosda ini dia sudah memproses datanya gitu ya bukan cuma data raw tapi sudah diproses sehingga bisa kita peroleh misalkan seperti ini ada kombinasi band yang cocok untuk nanti natural color yang cocok untuk agriculture untuk identifikasi agriculture gitu ya untuk membedakan vegetasi sehat gitu ya sudah di ini kan seperti ini bisa nanti coba yang jelas ini hanya kombinasi band-nya saja yang di ubah-ubah gitu ya coba nanti yang terkini yang terkini di